Cukup untuk Instagram, tuh kan Malaysia, cukup untuk FB Taka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright guys, ada nih yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian Yaitu scroll-scroll Youtube guys Kita akan scroll-scroll lagi disini dan mari kita simak bersama ya guys ya Kita dapat apa aja nih pelajaran hari ini ya guys ya Oke, jangan lupa sebelum menonton video ini lebih lanjut Karena saya lihat di analitik ya guys ya Jadi saya tidak bisa dibohongin oleh teman-teman sekalian Jadi setidaknya lah subscribe sebanyak-banyaknya Karena yang subscribe itu cuma beberapa persen saja guys Daripada 100% itu sangat-sangat sedikit sekali guys ya Jadi yang udah subscribe jangan lupa tonton terus videonya Oke, aktifkan notifikasinya juga guys Supaya apa ketika saya upload video baru teman-teman langsung dapat notif dari Youtube gitu ya kan Oke, tanpa pelan-pelan jom kita tengok video ini guys Let's go Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Azhan al-raz dari Malaysia Gai siya hausat fahmi Asraf Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Wow, merinding guys Asli merinding Karena suaranya enak banget Dengan nadanya yang tinggi ya guys ya Iramah Ros ini memang gila sih Masya Allah Terbaik ya guys ya Ok, lanjut guys Betul ke semua umat Islam masuk syurga Walaupun dah masuk neraka dulu Ok, dengar baik-baik Bila seseorang tu mati dalam keadaan Islam Ada 4 golongan lah lebih kurang Pertama, golongan yang akan masuk syurga tanpa hisap Golongan kedua pula Golongan yang akan dihisap Ditimbang dosa dan pahalanya Dan pahala dia melebihi dosa Bila pahala melebihi dosa Allah akan ampunkan semua dosa-dosa dia Dan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Golongan ketiga ialah Golongan yang ditimbang dosa pahala dia Dan dosa dia lagi banyak daripada pahala So, golongan macam ini akan masuk neraka dulu Kemudian baru masuk syurga Golongan yang keempat ialah Dosa dengan pahala dia sama Orang macam ini Dinamakan Sahabul Araf Yang mana dia akan berada di Antara penghuni syurga dan di antara penghuni neraka Tengah-tengah tu Dan Allah akan bagi dia nampak penghuni syurga Nampak azab yang dikenakan oleh penghuni neraka Sampai rasa takut Dan akhirnya Orang yang berada di tengah-tengah Al-Araf ni Akan masuk syurga Wallahu'alam Oh, jadi itulah guys ya Setiap muslim Pasti masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala Selagi kita tidak kafir Selagi kita tidak syirik Yang mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala Macam itu ya guys ya Oke guys, lanjut Masya Allah Jazakumullah Ustaz Adnin Ya guys ya Masya Allah Seorang pria bersama teman-temannya Sedang menaiki sebuah perahu Dan membaca Al-Hur'an surah Al-Ahzab Dengan suaranya yang merdu Ketika sampai pada ayat 56 Tiba-tiba muncul puluhan ikan lumba-lumba Yang seakan ingin ikut mendengarkan Sekedar informasi Ayat 56 surah Al-Ahzab Berisi tentang himbauan Untuk mengucap salam Dan berselawat kepada Nabi Dengan penuh penghormatan Masya Allah Allahu Akbar Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Guys Ikan Ya ikan Ada juga dikatakan Popohonan Pokok kurma Dan lain sebagainya Ini menangis Ya Kepada Rasulullah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau pokok kurma itu Perlepah kurma itu Tapi ikan-ikan juga Guys ya Ketika diperdengarkan Ya ayat Berseru kepada kita semua Untuk senantiasa berselawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka juga ingin Sebenarnya Mengucapkan Ingin merasakan Macam tu Dan mereka juga Pasti sudah merasakan Bagaimana nikmatnya Adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi kita Guys Pahalak Pum Telanggar pulih Pahlewat Roblox Pum Langgar Patah pulih ni Tak cukup Pendek Ditambah pesi Okey Duk dalam Jahit balik pulih Pokoknya bila mati Tidak wajib keluar Betul Kerana Tiap yang menyakitkan mayat Tak boleh ambil balik Allah Nampak Jadi kalau gigi palsu Yang masuk gitu saja Keluarkan Ketika mati Gigi yang ditanam Tak boleh Kerana bila tarik Melukakan mayat Allah Faham? Masya Allah Kita dapat ilmu lagi guys Daripada Ustaz Azhar Idrus guys Okey Lanjut Baru-baru ini Itulah sebuah video Dilaman X Yang memaparkan Sekumpulan budak sekolah Menghadiri kem Di balai bomba Seorang bomba Dilihat sedang Mendemonstrasikan Cara memadam api Sambil mengenakan Pakaian jaket bombanya Dia dilihat bergolek Di depan budak sekolah Untuk memadamkan api Tindakannya itu Dipuji ramai Kerana keberaniannya Dan sifat tanggungjawab Untuk mengajar budak sekolah Baru-baru ini Itulah sebuah video Keren guys Ini budak-budak Pakai bomba semua Guys Ya Allah Video dilaman X Yang memaparkan Sekumpulan budak sekolah Menghadiri kem Di balai bomba Seorang bomba Dilihat Sedang mendemonstrasikan Cara memadam api Sambil mengenakan Pakaian jaket bombanya Dia dilihat bergolek Di depan budak sekolah Untuk memadamkan api Tindakannya itu Dipuji ramai Kerana keberaniannya Dan sifat tanggungjawab Untuk mengajar budak sekolah Oh mati-mati loh guys ya Apinya itu Ini mengajarkan Kepada anak-anak kita Supaya kalau ada api Itu kita guling-guling aja Itu pasti mati Kan gitu guys Apinya ya guys ya Kalau ada temannya Juga harus dibantu Ya kan Wah hebat nih guys Malaikat Jibril Sangat senang Karena tidak ada Makhluk yang lebih indah Darinya yang diciptakan Oleh Allah Lalu Jibril pun berdiri Dan melakukan Sholat dua rekaat Setiap rekaat sholat Yang dikerjakan Jibril Menghabiskan waktu Selama 20 ribu Tahun lamanya Setelah Malaikat Jibril Selesai melaksanakan sholatnya Kemudian Allah pun Berfirman kepada Jibril Wahai Jibril Kamu telah menyembah aku Dengan ibadah yang bersungguh-sungguh Dan tak seorang pun Yang menyembahku Seperti ibadah yang kamu lakukan Akan tetapi Di akhir zaman nanti Akan datang Seorang nabi yang mulia Yang paling aku cintai Bernama Muhammad Dia mempunyai umat Yang lemah Dan senantiasa berdosa Seandainya mereka Mengerjakan sholat dua rekaat Walau hanya sebentar Dan dalam keadaan lupa Serta serba kurang Dengan pikiran yang melayang-layang Dan dosa mereka pun besar Maka demi kemuliaanku Dan ketinggianku Sesungguhnya sholat mereka itu Lebih aku sukai Daripada sholatmu Jadi sholatnya Malaikat Jibril 20 ribu tahun lamanya Dan Allah suka Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih suka lagi Kita sholat dua rekaat Ya Niatkan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun tidak sempurna Walaupun banyak kekurangan Pikiran melayang-melayang Tapi Allah suka kepada kita Allahu akbar Mungkin Mungkin kalau kita Tengok ya Kenapa macam tu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tahu kalau kita ni Di uji Ya kan Banyak Godaan-godaan Sedangkan kalau malaikat Siapa nak goda Tak ada lah Dia akan patuh saja Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Macam tu Ok lanjut Masya Allah Masya Allah Masya Allah Mekah lah Ini kalau Kalau kita yang udah pernah pergi ke sana Ataupun mendengarkan di TV Itu sama lagi siyah Masya Allah Ustaz daeng Wah apa lagi ni Pasti ada ya Kalau kita scroll-scroll tu Wah dia buang guys Wah ini kotak penyimpanan ke apa ini Ada yang jatuh masih disini guys Wah apa tu Kotak lagi guys What Wah Kartakadun lagi nih Oke Susah lah nak buka Oke Bisa guys Uang Emas Atau apa ini Wow Kelihatan kalau ini Susah bukanya ya Bisa gak dibuka Bisa gak dibuka Bikin penasaran Asli Gila Disini aku sempat kaget Aku kira tadi apa yang muncul Karena sidatnya gak kehitaman gitu Di pancing ke delapan ini aku dapat sidat Untuk sidatnya aku dapat sidat kuning Wey Buah yang kecil-kecil jatuh ini bekas dijatuhkan monyet Ukuran sidatnya lumayan besar Gila Masih ada monyet sana ya bang ya Sekarang aku lanjut lihat pancing berikutnya Pancing ke sembilan zong Oke Disini yoga seneng banget Wah itu ada perahu yang bawa ayam lagi Oke Pancing ke sebulu zong Di pancing ke sebelah sini ikannya sudah ngambang Aku kira tadi itu apa Pancingnya coba aku langsung tarik Di pancing ke sebelah sini aku dapat ikan bataga Ini bataga putih Pasti ini kenalnya kemarin Untuk pancingnya sudah ditelan Tapi sayangnya gak dapat sensasi tarikan Kalau ini masih hidup pasti tarikannya enak banget Yang paling penting Disini aku sempat kaget Oke guys Oke Gede-gede ya dapetnya guys Apakah betul kalau antara palestin dan israel berdamai Berlakulah hari kiamat Tak betul Berlaku kiamat ni jangan kita pandai tokok tambah Sudah ada rentetannya dalam kitab-kitab hadis Ulamak susun dah Alamat kecil Alamat besar Alamat kecil semua dah ada Contoh alamat kecil Suami takut kepada isteri Ha mu kan Tengok ke aku pulak dah Mu kan Ada alamat Alamat Aduh Isteri banyak Terhaka kepada suami Dia rentetan-rentetan Dan last kali Dia ditiupkan angin yang sangat halus Mana-mana orang beriman yang kena angin itu Meninggal dunia Kemudian matahari Turun waktu maghrib Esok tak keluar dah sana Gelap selama 3 hari 3 malam Rupanya Sudah ditutup pintu Tawbah Inilah cara berjalan yang dilarang dalam Islam Yang subscribe semoga berkah Berjalan adalah hal yang sering kita lakukan dalam sehari-hari Tetapi perlu diketahui bahwa dalam Islam ada beberapa cara berjalan yang sebaiknya dihindari 1. Berjalan dengan sombong dan angkuh 2. Berjalan hanya dengan mengenakan satu sandal 3. Berjalan menuju hal yang diharamkan 4. Berjalan tergesa-gesa dan terlalu cepat 5. Berjalan dengan langkah melompat-lompat 6. Berjalan lunglai Menyerupai orang sakit 7. Berjalan dengan gaya yang sama dengan lawan jenis 8. Berjalan dalam keadaan gelisah dan cemas 9. Tidak berniat baik saat berjalan 10. Tidak pernah berjalan dengan telanjang kaki Jangan lupa subscribe Tidak pernah berjalan dengan telanjang kaki Guys Allah akbar Kadang Ya susah juga ya guys ya Kadang kita itu kalau gak dapet sandal Gimana gitu Tapi ya itulah guys ya Jadi cara berjalan yang di dalam Di dalam Islam seperti itu Jadi kita kena ikut juga lah guys ya Oke lanjut Oh dia tak nampak Ini konten ini Ini konten Wow Abu Samad di Masjid Sultan Salahuddin Syah Alam Guys Masya Allah Buih rame banget loh Wow Tuh Ustaz Samad tuh Masya Allah Masya Allah Ya Allah Seronat betul lah Kalau jumpa dengan beliau tuh Asli Masya Allah Masya Allah Tuh sias warga Daripada orang-orang Malaysia Ya guys ya Masya Allah Awas ketabrak Kita ulang sekali lagi ya bang Ya pak Ashadu 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 An An La ilaha La ilaha Illallah I Allah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada Tuhan Tiada Tuhan Selain Allah Sihara Allah Tiada Tuhan Tiada Tuhan Selain Allah Sihara Allah Selain Selain Allah Allah Wa Ashadu Wa Wa Ashadu Ashadu Anna 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 Muhammadan Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Rasul Utusan Allah Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah meskipun berlibat ya Kisah Tapi sudah faham dengan arti dan maknanya Masya Allah Kadang-kadang Allah nak Kita ini mati nanti Tak bawa dosa Seorang ibu yang banyak Melakukan dosa Allah susahkan dia dengan dapat anak yang menyesahkan Supaya bila Setiap musibah yang menyusahkan Hamba Allah Allah akan padamkan dosa Jadi mak dia nanti Walaupun dapat anak dua orang penagihnya Mak dia bila mati nanti Kosong daripada dosa Apa yang mengapukan dosa mak Susahnya kelakuan anak dua orang Jadi kita dapat suami yang tak betul Dia menyusahkan hati kita Hati kita bersah Hati kita tak gembira Itu musibah Apa makna musibah Benda yang boleh menyusahkan orang beriman Walaupun hati dia Nabi kata walaupun kita tercucuk duri yang halus Nak dapat pahala dan ampun dosa Jadi kalau dapat suami yang Macam ni Kita Susah hati tak senang hati Bersabar Itulah Antara pahala Iaitu Allah nak ampunkan dosa kita Kita berjumpa dengan orang Kadang Ya Nabi InsyaAllah Begini cara kerajaan Malaysia memuliakan Saudu Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rasul Salam Alaikum Ya Abidih Salam Alaikum Salawatullah pesawat Indonesia langsung di pesawat selamat menikmati cukup untuk FB cukup untuk Twitter dan share video ini ke keluarga teman-teman sekalian atau teman-teman juga terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax